Hai uh mbaknya mantep guys Halo guys jumpa lagi di channel nancemodovlog di video kali ini aku mau menyuruh bareng motorku ini CC BR-150R K45G sekalian mau coba hasil pemasangan action cam yang aku pasang di helm Zeus 811 ku yang baru aja aku beli kemarin guys wih keren guys jadi kemarin itu aku baru aja beli helm Zeus 811 ini nah aku mau menceritakan gimana sih susahnya pasang mounting helm di helm Zeus 811 ini guys kenapa sih susah karena depan helm ini itu lancip banget guys jadi apa yang namanya kayak yang ditempel di helm itu kayak ini nah itunya itu nggak bisa aku tempel di depan helm sini guys di bagian dagu sini loh nggak bisa karena helmnya itu lancip jadi permukaan yang nempel itu sedikit banget dan akhirnya aku taruh di bagian kanan helm kanan helm sini nah di kanan situ dan aku pakai pivot arm yang kayak gini itu jumlahnya empat yang panjang itu dua yang pendek dua dan aku pakai framenya juga jadi robotnya itu sedikit agak berat sih guys kalau yang kemarin kan aku cuman pakai j-hook sama kameranya aja jadi enteng kalau ini perlengkapannya itu j-hook satu aku pivot armnya yang panjang itu dua yang pendek dua terus frame kameranya jadi agak berat kayak gini ini aku ngerasain itu helmnya tuh kayak berat depan gitu gas tapi nggak papa demi bikin konten motovlog aku ganti thumbscrew atau yang itu baut itu yang bisa diputar itu pakai baut aku beli guys kayak gini supaya nggak terlalu mencolok gitu guys nah makanya aku ganti baut yang aku beli sendiri di toko murbaut guys dan aku sekalian mau kasih tahu kamu gimana sih keadaan jalan kota Semarang di sore hari kayak gini di jam-jam orang pulang kerja gitu guys Nah jadi aku posisi ini tuh lagi di jalan Soekarno-Hatta itu depan itu nanti simpang ini Majapahit yang kalau ke arah kanan tuh Majapahit ke arah kiri ke Panggaron terus yang ke arah kiri terus ke kanan itu ke arah Fatmawati guys Alhamdulillah langsung hijau nah ini kita ambil ke arah kanan guys Hai buat kamu warga Semarang pasti sudah tahu jalan ini ini jalan Majapahit Oh ya guys kita kembali ke topik tadi mounting helm itu susah dipakai di helm ini guys karena tadi depan helm helm ini itu terlalu lancip jadi nggak bisa aku tempel di depan yang biasanya itu kemarin aku pakai helm kyet rc7 itu bisa ditaruh di dagu sini itu nggak bisa guys di helm ini dan akhirnya aku cari cara-cara lain cari tempat-tempat lain yang enaknya itu gimana nah kebetulan aku memutuskan untuk aku pasang di bagian sini guys nanti aku kasih fotonya karena aku pasang mountingnya di bagian situ jadi aku harus pakai j-hook sama pivot am yang agak banyak guys supaya kameranya itu bisa di bagian tengah sini gitu guys jadi aku pakai j-hook satu pivot am itu dua yang panjang sama dua yang pendek guys nah tadinya aku mau pakai amur baut yang khusus action cam gitu guys yang kayak gini tapi hasilnya malah kayak terlalu rame gitu guys terlalu mencolok gitu nggak nggak bisa simpel gitu loh guys jadi aku pengennya tuh yang simpel yang enak gitu ya guys sama mengurangi berat juga jadi aku putuskan untuk beli skrup lagi di toko murbaut yang seukuran dengan ini dan yang pendeknya itu sesuai supaya bisa simpel kayak gini guys nanti jadi aku kasih fotonya supaya bisa simpel kayak gini Hai dan beratnya itu enggak terlalu berat juga ini aja aku ngerasain helmnya itu sedikit berat ke depan gitu guys tapi enggak papa enggak terlalu sih Oke guys mungkin sekian dulu video nyorek nance motovlog kali ini jika kamu suka video ini jangan lupa like jika kamu ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar di bawah jangan lupa subscribe channel nance motovlog supaya kamu tidak ketinggalan video dari channel ini guys saya nance motovlog undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh boom